Intro Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setiawi Bowo di materi edukasi forex dan gold Saya harap Bapak Ibu semuanya sehat, akun tradingnya semakin profitable Dan kita semua semakin hari semakin menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin Amin Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di channel Youtube saya Saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semua Anda bisa subscribe di channel Youtube saya dan aktifkan loncengnya Agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya sehingga tidak ketinggalan Dan bagi para subscriber yang sudah setia menonton video-video saya Saya mengucapkan terima kasih banyak ya karena support dan dukungan Bapak Ibu semua Itu turut memberi dukungan kepada channel Youtube saya ini agar semakin berkembang Dan agar juga visi saya untuk memberikan edukasi forex dan gold ke seluruh Indonesia dengan gratis Itu semakin bisa dicapai, semakin bisa mencapai scope yang lebih luas lagi Ayo kita sama-sama memajukan dunia trading forex di Indonesia dengan sumber-sumber materi yang berkualitas Tapi juga gratis Oke ya Bapak Ibu semua, kita akan mulai saja video untuk kali ini Tapi sebelum kita mulai, bisa tolong klik tombol like dulu di bawah dong Dan juga kemudian share videonya, link videonya agar bisa di share Dan juga Bapak Ibu bisa nanti komen Jadi kalau Bapak Ibu punya, oh saya merasa video ini bermanfaat Nah itu silakan komen Atau mungkin kalau ada pertanyaan, juga bisa komen di kolom komentar Baik ya Bapak Ibu semua, kita akan langsung mulai saja Di video kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah tentang moving average crossover Yaitu rahasia bagaimana cara kita menggunakan moving average crossover ini Di dalam trading kita untuk mendapatkan hasil yang lebih profitable Dan lebih konsisten di jangka waktu yang panjang Jadi trading itu tidak bicara soal trading 1, 2, 3 atau bahkan 10 kali ya Bapak Ibu kita harus berusaha untuk melihat Trading adalah sebagai sebuah aktivitas yang harus konsisten dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang Dan ini adalah tool, video ini adalah Kita sedang membahas tool yang bisa membantu Bapak Ibu semua Untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan profitable dalam jangka waktu yang panjang itu Oke, jadi Kembali lagi ya Bapak Ibu Ini adalah video tentang bagaimana cara kita menggunakan moving average crossover Jadi apa itu moving average crossover Mungkin bagi Bapak Ibu yang pemula sekali, mungkin yang belum paham Jadi begini ya Bapak Ibu semua Moving average crossover itu adalah begini saja Saya akan mulai, saya akan tulis beberapa poin ya Yang ada di video ini ya Jadi di video ini begini Bapak Ibu Ini kita bicara tentang MA crossover MA crossover Atau persilangan MA ya Terus kemudian saya menggunakan MA 20 dan MA 50 Ya Ini adalah dua MA yang saya gunakan ya Kemudian apa lagi nih Ini menggunakan multi time frame analysis ya Jadi ini adalah sebuah teknik yang menggunakan multi time frame analysis Kita menggunakan satu TF kecil dan satu TF besar ya Kemudian apa lagi nih Ini dia berlaku untuk all pair ya Jadi baik di gold maupun di forex itu berlaku untuk semua pair ya Dan mengenai time frame nya Itu sekali lagi multi time frame analysis yang akan saya jelaskan sebentar lagi ya Saya kira oke Saya ingin nambah satu lagi deh Logika ya Jadi logika ini penting ya Bapak Ibu semua Analisa teknikal itu gampang ya Gampang sekali analisa teknikal itu Anda tidak perlu khusus mahal-mahal Karena memang gampang Yang penting adalah analisa teknikal itu Anda menggunakan logika common sense Anda menggunakan logika Menggunakan common sense Jadi nanti seperti apa cara penggunaan logikanya Itu Bapak Ibu banyak-banyak nonton video saya ya Agar supaya tahu logika berpikirnya itu seperti ini Seperti ini dan seperti ini Agar mudah paham ya Bapak Ibu semua Jangan kalau dapat ilmu nih dapat teknik ini dari si A, si B, si C Itu sama sekali gak mikir logikanya apa sih Logika yang ada di balik teknik itu apa sih Itu gak dipikir Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Jadi logika itu penting banget ya Supaya kita bisa paham ya Dan ketika logika kita itu udah benar Maka untuk belajar ke level yang lebih tinggi itu juga lebih gampang Lebih gampang sekali ya Apalagi kalau kita ngomong analisa teknikal itu gampang sekali ya Oke Kelima poin ini saya kira cukup ya Nanti kalau ada tambahan kita akan Nambahin aja di tengah-tengah pas di videonya ya Pas waktu belajarnya Oke ya Bapak Ibu semua Jadi oke kita akan langsung Apa namanya Masuk aja Jadi ini ya Bapak Ibu Yang biru ini adalah Moving Average 20 ya EMA ya Exponential Moving Average 20 Yang biru ini Dan yang merah ini adalah Exponential Moving Average 50 ya Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin Basic banget Baru banget Gak tau apa itu EMA crossover Jadi EMA crossover itu adalah suatu kejadian Dimana EMA Kecil ya EMA kecil atau EMA short Atau EMA pendek Itu dia memotong EMA panjang Itu Memotong EMA panjang ya Dalam hal ini ketika dia EMA kecilnya itu memotong EMA 20 nya itu memotong EMA 50 nya ke atas Ini adalah suatu tanda bulis Disini disebut Seringkali disebut Supaya gampangnya Itu disebut sebagai golden cross Ya Golden cross itu adalah Kondisi dimana Moving Average kecil Memotong Moving Average besar Itu ke atas Ya jadi perpotongannya itu ke atas Disebut golden cross Sebaliknya Bapak Ibu Kalau Moving Average kecilnya itu memotong Eh sorry Memotong Moving Average besar Untuk ke bawah Itu disebut dengan Dead cross Ini adalah signal cell Oke ya Bapak Ibu ya Gampang ya Gampang ya Oke itu adalah prinsip umumnya Oke Sekarang kita akan langsung ke tekniknya ini Bapak Ibu bagaimana sih Cara kita menggunakan Moving Average crossover itu Agar efektif Ya efektif Oke Jadi begini Bapak Ibu Kita akan mulai dengan Karena ini kan adalah Multi time frame analysis Kita akan mulai dengan TF besar ya TF besar kita menggunakan daily ya Kita menggunakan daily Nanti Bapak Ibu Mau menggunakan time frame yang Lebih kecil juga boleh Misalkan Wah Pak TF saya besar Katakanlah H1 Terus TF kecilnya 5 menit Boleh nggak? Boleh banget ya Boleh banget Karena ini yang saya ajarkan ini Hanya prinsipnya doang Ya prinsipnya Nanti Anda mau pakai Ya di TF yang mana Anda mau pakai EMA yang berapapun Itu nanti terserah Anda aja ya Oke Yang kita lihat adalah begini Bapak Ibu ya Jadi yang kita lihat ini Ada suatu kondisi Dimana Kalau ini kan Bullish ya Bapak Ibu Saya akan kasih ini ya Kotak ini ya Nah ini ya Bapak Ibu ya Yang saya kotakin ini Area bullish yang valid ya Seperti apa area bullish yang valid itu Ketika Urutan ya Urutan ini adalah EMA 50 ya EMA 50 ini di bawah Ya kan kemudian Ini diikuti dengan EMA 20 nya ya EMA 20 nya ini disini Ini kondisi bullish ya Bapak Ibu Nanti kalau kondisi beris Dia tinggal dibalik aja logikanya ya Jadi ini adalah harga Jadi urut-urutannya itu Begitu ya Bapak Ibu ya Jadi satu Dua Tiga ya Itu adalah kondisi valid Untuk kriteria trading Dengan menggunakan pendekatan ini Nah ketika Bapak Ibu Ketika Harga ini Dia sudah kena Di EMA 20 nya Maka ini dianggap Nggak valid Ini dianggap Nggak valid Kita harus wait and see dulu Ya karena apa Logikanya Ketika harga itu Dia sudah kena Di EMA 20 nya Artinya Bullish nya itu Udah terganggu Ya Kita nggak mau itu terjadi Kita hanya mau Ambil trading Dimana Apa namanya Potensi profit itu Dia sedang ada Di level yang paling besar Ya nanggap ya Bapak Ibu Jadi kesempatan trading itu Tidak ada di semua waktu Ya di all the time Itu nggak ada Jadi kita harus Menunggu Bener-bener memilih Kriteria yang terbaik Untuk melakukan trading Oke ya Itu adalah Yang pertama Nah sekarang saya akan kasih Ini ya Bapak Ibu Karena ini kita ada di Apa di Time frame yang besar Jadi kita mulai Saya kasih tanda ini ya Bapak Ibu Saya kasih tanda ini Kenapa saya Saya kasih tanda disini Dan bukan disini Karena disini kan Dia udah kena EMA 20 nya Ya jadi nggak valid lagi Jadi saya kasih Yang terakhir itu disini Terakhir dimana dia Masih berada di Atas dari EMA 20 Ya jadi Urut-urutan Apa EMA dan harganya itu Masih valid Untuk kondisi yang bullish Ini sekali lagi Nanti Kalau untuk Beris Tinggal dibalik aja ya Bapak Ibu logikanya Ini gampang sekali ya Oke Jadi saya sudah Menandaini Jadi wilayah kita yang valid Untuk trading ini Adalah wilayah Di antara dua garis merah Horizontal ini Nah Ketika kita sudah Mengidentifikasi ini Maka kita akan Ke TF kecil ya Jadi Di TF daily ini Kita dapat apa Nah di TF daily ini Kita dapat kondisi bullish Artinya apa Kita hanya mau Open posisi Buy Ya sekali lagi Kita hanya mau Buka open posisi Buy Karena struktur Di market daily ini Bullish Seperti ini ya Oke Lalu dimana Entrinya pak Kapan kita Entrinya pak Bagaimana cara kita Menggunakan EMA crossover ini Agar entry kita Semakin efektif Dan semakin Profitable Kita masuk ke TF yang kecil ya Bapak Ibu Kita masuk ke TF H1 ya Kita masuk ke TF H1 Sepert Nah oke ya Kita sudah masuk ke TF H1 Kita cari dulu Dimana tadi Oke Nah ini ya Bapak Ibu Bapak Ibu semua Jadi Tadi kan sudah saya Tandain ya Dua garis horizontal Merah ini Adalah wilayah kita Wilayah yang valid Untuk kita melakukan Apa namanya Trading ya Dalam hal ini Kita wilayah yang valid Bagi kita untuk melakukan Untuk mencari Kesempatan Buy Kita kan mau cari Kesempatan Buy Apa yang akan kita lakukan Di TF kecil ini Adalah Bapak Ibu Kita melakukan Sesuatu yang Kontradiktif Dengan Asumsi Moving Average Crossover Yang kita gunakan Di TF besar itu Sekali lagi Ini pentingnya Di sini Bapak Ibu Di TF kecil Itu kita justru Balik logikanya Jadi kita justru Mencari Kita justru mencari Kesempatan Dimana Kalau tadi Di TF Daily Kita patokannya Kita menggunakan Golden Cross Maka ketika Kita pindah Ke H1 Ke TF Yang lebih kecil Itu kita justru Mencari Dead Cross Nangkap ya Bapak Ibu Saya akan berikan Logikanya begini Bapak Ibu Oke jadi begini Kita cari contoh Yang ini aja deh Yang gampang ya Supaya bisa Dimengerti ya Bapak Ibu ya Nah Ini ya Bapak Ibu ya Oke Ini kan tadi Wilayahnya ya Bapak Ibu Jadi di wilayah Di antara kedua Garis merah ini Kita mau cari Posisi buy Oke Nah Dimana kita akan cari Posisi buy Atau Kita itu buy Terbagusnya Itu dimana Tempat terbaik Timing terbaik Kita buy Itu ketika kapan Nah Justru Bapak Ibu Kita ambil Posisi buy Itu jika Signalnya ya Signalnya itu ketika Dia sudah justru Terjadi dead cross Begini Ingat ya Kita di ETF kecil ini ya Kita di ETF kecil Nah Justru Bapak Ibu Kita Signal Buy kita Signal Buy kita Itu justru muncul Ketika Terjadi Dead cross Disini Ya Jadi ini kontradiktif ya Bapak Ibu Ini penting Intinya itu disini ya Nah Ketapa Ketapa Sorry Mengapa Mengapa ketika terjadi Dead cross inilah Muncul signal buy nya Saya akan berikan Logikanya ya Lagi-lagi kita bicara Soal Soal logika Bapak Ibu Jadi begini Kita kan mau buy nih Tadi patokannya Kita mau buy Di ETF besar Nah Ketika kita mau buy Itu kan kita harus cari Yang namanya Koreksi Bener ya Bapak Ibu Ini adalah Basic ya Ini adalah basic Kalau Bapak Ibu Yang belum paham basic ini Yang mau gak mau Harus Bongkar-bongkar Video saya Yang banyak itu Di Youtube ya Untuk cari Referensinya ya Nah kita harus mencari Koreksi Dan koreksi itu Kalau tadi di ETF besarnya Itu bullies Koreksinya apa Baris kan Nah koreksinya baris Nah ketika Bapak Ibu Terjadi dead cross Di ETF yang kecil Maka itu adalah Tanda bagi kita Bahwa eh ini Koreksinya Itu Sudah terjadi Ya sudah terjadi Dan bisa jadi Mau hampir habis Koreksinya Kenapa Bapak Ibu Sekali lagi Logikanya begini Salah satu Kelemahan Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Kelemahan daripada Emma crossover Itu adalah Dia sifatnya itu Lagging Terlambat Jadi dia sangat terlambat Jadi dia itu Jadi begini ya Bapak Ibu Ketika dia terjadi cross Di sini misalkan ya Ketika dia Dead cross di sini Itu harga itu Pada faktanya Pada realnya Itu sudah ada di sini Itu dia Bisa jadi sudah ada di bawah sini Gitu lah Ini baru Moving average nya itu Dia cross Ya kan Nah Padahal Kalau kita ingin Mencari koreksi Koreksi itu kan Sebenarnya sudah Mulai dari sini Sebenarnya Nangkap ya Bapak Ibu Jadi dia sudah Koreksi dari sini Kemudian ketika Dia sudah sampai Di sini Ya kan Ketika dia sudah Sampai di sini Barulah Barulah Apa Emanya ini Dia cross Over begini Nah Sekali lagi Buat kita Ini justru Kelemahan ini ya Dalam tanda kutip ya Kelemahan dari Moving average Cross Over yang lagging ini Justru itulah yang Mau kita eksploitasi Justru itulah yang Mau Yang ingin kita eksploitasi Untuk kita bisa Mendapatkan Entry yang super Super keren dari sini Ya Nah Seperti apa Nah ketika kita Sudah melihat seperti ini ya Bapak Ibu Wah ini sudah jadi Dead cross Siap Siap Buy Ya justru ketika Sudah terjadi Dead cross Di TF yang kecil Itu kita justru Siap Siap Buy Ya Nah Apa yang kita lakukan Setelah ini Yang kita lakukan adalah Yang prinsipnya ya Bapak Ibu Kita mencari Apa Kita mencari Level support Dan resistance Atau level-level Supply and demand Ya dalam hal ini Karena kita sedang Bicara dalam kondisi Bullish Kita cari Level support Atau kita cari Level demand Dimana Gampang aja ya Bapak Ibu Kita dalam contoh ini Kita misalkan begini ya Bapak Ibu Kita cari yang begini Ya kan Ini adalah level apa Level support Atau level demand Ya kan Ini adalah area Sekali lagi Kalau kita bicara soal Support Resistance itu Kita selalu bilang area Area ya Jadi kita gak bilang Soal titik Titik yang pas gitu Enggak Jadi Maklumilah Jika ada Lebih-lebihnya Seperti ini Ya Justru Pada Faktanya Itu memang seperti itu ya Bapak Ibu Oleh karena itu Kita selalu bilang Area Market itu gak akan Cempurna Oleh karena itu Kita juga perlu Sekali lagi Gunakan logika Yang lurus Logika yang waras Di area-area support Di area-area demand Disitulah kita Mulai buy Ya Kenapa Buy setelah terjadi Dead cross Ya Saya ingin Ingatkan Agar supaya kita Gak salah paham ya Bapak Ibu ya Ketika Begini Jangan Buy Ketika Belum terjadi Dead cross Ya Ini Saya tulis aja Karena ini Sebelum terjadi Dead cross Jangan buy Sekali lagi Ini Sorry Sekali lagi Ini untuk Untuk Bullish ya Bapak Ibu Kalau untuk bearish Nanti dibalik ya Sebelum terjadi Golden cross Jangan sell Ya itu untuk Bearish Tapi ini kita bicara Bullish ya Sebelum terjadi Dead cross yang ini Dead cross yang ini Ya Sebelum terjadi Dead cross yang ini Ya Jangan Buy Atau Belum Waktunya Untuk Buy Ya Kenapa Karena Koreksinya itu Belum selesai Atau Koreksinya itu Bahkan Belum terjadi Kan kita Ingin masuk Setelah Koreksi terjadi Ya kan Kita Buy Kita ingin Dapat Harga yang Murah Logikanya Kan Begitu ya Bapak Ibu Oleh karena itu Ketika Belum terjadi Dead cross Jangan Buy Ketika Sudah terjadi Dead cross Siap Siap Buy Jadi Belum Langsung Buy Juga Baru Siap Siap Buy Nah ini kita Cari betul Kira-kira Dimana sih Level yang bagus Untuk melakukan Buy Kita cari support Disini Ini ada Base Disini Wilayah Base Atau Wilayah Demand Disini Disinilah Kita melakukan Open Buy Dan kemudian Nembak Targetnya Ke atas Oke ya Bapak Ibu semua Dan seperti itu aja Sangat-sangat Mudah Sangat-sangat Mudah sekali Justru ketika Kita mau Buy Kita justru Menggunakan Dead cross Moving Average Crossover Yang dead cross Ini Yang justru Disini Kontradiksinya Disini Dia malah Kita justru Menggunakan Signal Sell Untuk Buy Nah itu ya Bapak Ibu Kita justru Menggunakan Signal Buy Untuk Sell Kenapa Karena ini Adalah Terjadi Di TF Kecil Ya kan Kalau Dia terjadi Di TF Kecil Artinya Apa Gak Apa Kita Melawan TF Kecil Itu Gak Apa Justru Bagus Kalau Kita Melawan Trend Di TF Kecil Seperti itu ya Bapak Ibu Dan ini Memang seringkali Yang menipu Orang Ini seringkali Yang menipu Trader Dia hanya Fokus Di TF Tf Kecil Langsung Dia ngikutin Signalnya Dia mengabaikan TF besar Akhirnya Banyak Ketipu Seperti itu ya Bapak Ibu Semua Justru Sekali lagi Sebelum terjadi Dead cross Itu jangan Buy Kita Nunggu dulu Dead cross Terjadi Yang memastikan Bahwa Koreksi Sudah cukup Terjadi Sudah cukup Dalam Oleh karena itu Setelah Dead cross Terjadi Kita mencari Level yang bagus Untuk melakukan Buy Di mana level Bagusnya Kita tinggal cari Level support Terserah Anda mau pakai Tool apapun Untuk mencari support Terserah Bapak Ibu Anda mau pakai Fibonacci Boleh Anda mau pakai Garis horizontal Boleh Kalau saya sih Garis horizontal Buat saya Kalau untuk Hal-hal seperti ini Buat saya Garis horizontal Second tunan Jadi tidak ada yang menang Untuk mencari support Seperti ini Garis horizontal Yang paling top Menurut saya Mungkin orang bilang Apa Simple garis horizontal Pakai dong Yang lebih rumit Ya terserah Anda mau pakai Yang rumit Terserah Kalau Anda Mau punya prinsip Lebih rumit Lebih akurat Ya itu terserah Tapi saya tidak percaya Begitu Saya percaya Rumit bisa akurat Tapi simple Juga bisa akurat Nah itu ya Bapak Ibu Oke ya Mudah-mudahan Paham ya Bapak Ibu Seperti itu adalah Prinsip daripada Bagaimana kita menggunakan Moving average Crossover Untuk Agar trading kita Semakin profitable Dan semakin konsisten Di Masa depan ya Dan juga Saya ingin tambahkan ya Bapak Ibu Ini juga super penting ya Risk-reboot ratio Itu Menurut saya Kalau kita menggunakan Teknik itu Itu adalah minimal Satu banding dua Ya Satu banding dua Apapun teknik Yang Bapak Ibu gunakan Ya Sekali lagi Apapun teknik Yang Bapak Ibu gunakan Selama menggunakan Moving average Itu menurut saya Risk-reboot ratio Nggak boleh Lebih kecil Dari satu banding dua Ya Kenapa Karena gini Sifat daripada Kalau kita menggunakan Moving average itu ya Ketika dia benar Itu pergerakannya Gede banget Profitnya bisa gede banget Ya Itu adalah ciri khasnya Jadi sayang Sayang kalau kita Hanya menggunakan Risk-reboot ratio Yang satu banding satu Itu sayang Kenapa Karena juga Salah satu Ciri khas daripada Moving average Crossover ini adalah Dia juga sering Cukup sering Memberikan Signal-signal yang Salah Ya Signal-signal yang Salah Bisa menutupi Banyak Apa False-signal yang terjadi Ketika Market itu Mungkin sedang Coppy Sedang Sat-waste Karena kalau kita Menggunakan moving average Itu Bukan salah satu Ya memang Kelemahannya adalah Ketika market itu Sat-waste Any system Ya Semua sistem yang Menggunakan Teknik moving average itu Tidak bagus Performanya Ya karena Moving average itu Terbaik performanya Ketika dilakukan Pada market Yang trending Oke ya Bapak Ibu semua Ini saya Contohnya Cuma saya ambil Satu aja dari market bullish Kalau market bearish Tinggal dibalik aja Ya Ini super gampang Dan kalau Bapak Ibu Menemui video ini Bermanfaat Bisa share ke media-media sosial Agar semakin banyak Trader Mendapatkan Manfaat Oke Bapak Ibu semua Terima kasih sudah menyaksikan Dan jika Bapak Ibu Menemui video ini Bermanfaat Bisa share ke media-media sosial WA Facebook Telegram Dan lain-lain Agar semua orang Berkat Berkat Ilmu Jangan disimpan sendiri Bapak Ibu Nanti Bu Busuk Oke Bapak Ibu Terima kasih Nanti kalau Bapak Ibu share Pasti dapat pahalanya Dari yang di atas Terima kasih sudah menyaksikan Sampai berjumpa Di video saya yang selanjutnya Dan Salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya